hai 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 oke kawan-kawan berjumpa lagi kita hari ini nah jadi ini saya berada di hutan di sekitar kampungnya hutan ini cukup tua dari saya kecil dulu hutan ini memang sudah lebat jadi sangat-sangat rimbun cuman sekarang karena ada pembukaan jalan nah jadi dia sekarang sudah terang ya Hai nah jadi hari ini saya cek kondisi kelulut ya ini kelulutnya ini jenis kalau nama singkatnya gastra ya hetero trigona eritrogastra kalau nggak salah di pohon besar ini kalau kami disini bilangnya pohon limat ya Hai ini memang langganan ya baik kelulut atau lebah habis jadi ini dibongkar kemarin nih dipotong-potong cuma enggak bisa kita bentuk lock ya karena posisinya di dekat akar ini ini akar ya pohonnya tumbangnya ke sini ini akarnya Hai jadi dia terlalu besar ya dan posisinya sulit jadi disini dia Hai ini kemarin ya saya bongkar itu seharian karena pelan-pelan itu pun banyak korbannya Hai banyak korban banyak yang terhimpit dan segala macam untuk pengambilan polen juga banyak yang rusak apalagi madu ya karena saya belum punya alat penyedot jadi harap cuman merogoh merogoh ke dalam menggunakan tangan jadi banyak yang tumpah makanya nih sampai lebah habis juga tuh Hai masih mengut sisa madu dua ini habis yang termasuk langkai tempat saya Hai kau siap nih kopi Hai karakternya lebih besar sedikit daripada cerana Hai nah ini kemarin mereka banyak ya di sini Hai mengut tumpahan madu Hai 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 ini sisa koloninya karena kemarin susah dibersihkan ya sisa-sisa sarang ini susah dibersihkan karena posisinya yang cukup sulit kayunya juga besar dan keras makanya sisa koloninya masih ada terlalu banyak Hai ini jenis gastral jadi mereka masih memperbaiki sarang ini makanya ini harus sebenarnya harus dibersihkan supaya mereka enggak ke sini lagi mereka mencium aroma dari propolisnya cuman dari sini makanya enggak terlalu banyak yang ke sini ke kotak ini Hai niatnya itu mau langsung dibuat lok Hai lok lok biasa ya Hai jadi tinggal pasang toping diatasnya cuman karena posisinya begini jadi enggak bisa Hai terpaksa di belah begini aja nah ini ini rupanya kemarin itu saya bikin lubang di stup ini kekecilan ya jadi mereka agak susah keluar masuknya ini koloninya super ya kemarin kalau dilihat dari banyaknya yang mati dan banyak yang masih tersisa di dalam sini itu super karena telur calon ratu atau caltunya kemarin itu sudah berapa mungkin hampir hampir sepuluhan ya yang dibuat caltunya sudah ada jadi pejantannya juga banyak jadi mereka memang mau pecah koloni sudah jadi ini termasuk ketolong ya karena banyak juga yang mati oke untuk hari ini saya mau basikan aja ini supaya nanti mereka bisa kesini semua ya dan videonya dilanjut lain kali saat sudah proses pemindahan dan untuk proses ini kemarin saya enggak buat video karena susah ya susah mana lama jadi kalau untuk durasi sangat-sangat lama ya jadi saya putuskan enggak bikin video proses pemotongan dan pencarian karena ini juga ketemunya itu enggak sengaja ya beruntung dan ini juga enggak sengaja ya tadi itu ada beberapa lebah hapis kalau kemarin itu banyak ya lebah hapis di sini mungkin hampir penuh lubang ini mereka memungut madu itu mungkin nanti saya cari lagi lebah hapis itu di sekitar sini nah ini hutannya sangat rimbun sekali ya tuh ini karena bekas jalan makanya dia terbuka kalau yang aslinya seperti ini jadi kalau kita masuk itu memang harus persiapan fisik waktu dan peralatan kalau pun saya hari ini mau masuk ya saya cuma pakai sandal jetik enggak tahan ya oke sudah selesai nah ini sudah selesai saya pindahkan ya pindahkan yang sisa di dalam lubangnya yang di lubang itu beberapa yang masih ketinggalan jadi saya tutup biar mereka fokus fokus untuk mencari atau mencium aroma dari propolis mereka ya jadi enggak ada lagi yang masuk ke situ jadi mereka masih pada berterbangan ya di luar cuma harapannya mereka enggak lagi mencium aroma propolis disini ya karena sudah ditutup jadi agak berkurang jadi harapannya mereka fokus ke sini jadi ini kemarin itu ratunya ketemu ya untungnya karena saya sebenarnya enggak yakin nih enggak yakin ratunya masih selamat terkena sinso waktu pemotongan mungkin juga dia mati ya tertekan saat pengambilan koloni atau telur polen dan madunya karena sistemnya merogoh ya kita merogoh menggunakan tangan jadi ya kemungkinan kemungkinan ratunya selamat itu sangat kecil beruntungnya ratunya itu selamat ya cuman kondisinya kemarin itu kalau saya lihat terluka ya posisinya di bagian perut sedikit terluka cuman sampai saya pulang itu saya lihat dia masih hidup masih selamat jadi harapannya itu dia tetap hidup memang ada beberapa caltu ya yang saya ambil kemarin itu secara perlahan supaya dia tidak terlalu rusak jadi kalau pun ratunya mati masih ada kemungkinan caltu itu menetas dan menjadi ratu baru nah tetapi kalau ratunya ini mati dan caltu itu rusak jadi kemungkinan besar ini nanti koloni ini tanpa ratu ya jadi mungkin koloni ini akan punah seperti seperti koloni jenis besar lainnya yang saya dapat dulu yang termasuk langkah yaitu saudaranya Tora Sika laktei laktei pasciata saat itu koloninya punah ya cuman ratunya sampai akhir koloni mungkin koloni sisa 5 ekor pekerjaannya itu ratunya masih hidup ya itu banyak kesalahan waktu pemindahan dulu kalau ini harapannya kalau nggak caltunya selamat ratunya selamat tapi kalau kedua-duanya nggak selamat ya selamat tinggal aja untuk koloni ini dan ini nggak ada nggak ada koloni lain ya ini karena koloni ini satu-satunya baru juga saya dapat jadi nggak bisa kita donor caltu jadi ya mudah-mudahan koloni ini selamat oke sekian dulu oke terima kasih terima kasih